Ini merupakan asas yang diperlukan dalam tumbuhan Kalau kurang mana satu pun, pertumbuhan kurang sehat Tetapi di pasaran yang didapati, dan juga saya ingin bagi kenalan supaya Kalau orang yang kurang, ataupun asas pertanian yang kurang kukuk Kita ketenangkan dua benar, kalau kita memahami, kalau kita menanggungnya Apakah yang kita perlukan? Bajar kimia dan bajar organik Dalam pasaran yang ada dua jenis bajar yang ketiklarikan, bajar kimia dan juga bajar organik Apa itu bajar kimia? MPK Apa maksud MPK? Nasi putih kosong Kenapa saya sebut nasi putih kosong? Konsep yang bagi tuan-tuan dan perempuan supaya memahami Konsep MPK yang dahulu Walaupun kita tahu MPK adalah nitrogen, fosforous dengan potassium ataupun kalium Tapi masalahnya ini paling sikit K ini sebab biasanya tidak sebut kalium, disebut potassium Jadi bagi kamu keliru P itu dengan K itu bagi keliru sebab disebut nitrogen, fosforous, potassium Kenapa saya sebut nasi putih kosong? Kalau tu bagi mana-mana tubuhan MPK, pokoknya tubuhnya sehat dan cepat Nambak respon cepat, tau? Ini masalah kita juga Kalau makan nasi putih memang kerja sehat Memang tenaga banyak Tetapi kalau setiap hari kita makan nasi putih kosong Untuk seminggu tak ada masalah Untuk sebulan tak ada masalah Setahun sedikit masalah Sekuluh tahun bermasalah sebab zat juga sebab Sebab itu kita perlukan keseluruhan zat Begitu juga dengan penggunaan kimia Penggunaan banyak kimia sebenarnya boleh mempersebabkan ketumbuhan Tetapi kalau dimudah berterusan Dia akan menjadi sesuatu zat tidak seimbang Jadi kalau kita sebut dengan MPK ini Sebenarnya nitrogen, fosforous, ketumbuhan ini mudah saja difahami Tetapi kalau kita tidak tahu Pencontoh yang dalam kita pakai wajah dekat pasaran Dia ada perbagai warna Dia ada hijau, dia ada biru, dia ada merah, dia ada umum Perbagai warna Dan kita nampak ada 3.15 Apa yang dimasukkan 3.15 ini? MPK 3.15 Contohnya kalau wajah biru 12, 12, 17 Ini memang standard dunia Kalau wajah merah, 13, 13, 21 Kalau wajah umum, 15 5.20 Ini antara masalah yang memang Semua orang, kalau pergi beli wajah Memang boleh lihat wajah 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 seperti ini Jadi pengenalan ini juga boleh memberikan sekitar satu Apa ini Pengenalan umum Jadi Banyak orang tahu, kalau M itu Untuk daun P untuk arka K itu untuk buah Sebenarnya itu konsep, cuma konsep asas N sebenarnya Dekat daun Kalau kita buat analisis daun Kandungan yang paling tinggi di daun adalah N Tetapi selain pada N, dia ada P dengan K juga Begitu dengan dekat akar Akar sebenarnya Kandungan P lebih tinggi, tetapi dia juga mengandungi N dengan K Begitu dengan juga kandungan Kandungannya dari sering K dengan tinggi Tetapi dia juga mengandungi N dengan P Jadi kalau kita faham masalah ini Sebenarnya Tapi ini perlukan masalah panjang Kalau nak memuasai bagaimana kita nak membuat Menjadi seorang Formulator Ataupun seorang Jadi seorang perancar dalam pembacaan Dia mengandungkan masalah kita untuk memuasai Dan memahami Bagaimana baca Atau setiap fungsi Elemen dalam Mutual ini berfungsi Jadi kalau seterusnya kita memahami sikit organik Sebab bila sebuah organik Saya faham tuan-tuan Banyak yang lekat kepala ini Satu benda saya, organik tak ayam Konsep pemudahan sebuah organik tak ayam Tetapi dalam organik sebenarnya tidak ada dua benda yang penting kita harus faham Orang ini dikategorikan dalam flora Dan juga dikategori dalam fauna So dalam kategorikan flora Dia ada dalam bahagia Sisa pembuhan Contoh sisa pembuhan contohnya Boleh datang daripada kelapa sawi Daripada kopi, koko, soya, kulit, daun pokok Dan antara-antara sisa yang paling menilai Rumpai laut Rumpai laut Rumpai laut Kelebihannya adalah mengandungi Banyak hormon-hormon yang semula jadi Di mana jarak didapati pada tubuhan lain Sebab itu kalau kita sembuh rumpai laut Dia dapat perangsangan pertumbuhan pokok Dan kategorikan flora Satu lagi adalah sisa hewan Sisa hewan Sisa hewan maksudnya Dari pada Tai lembu Tai kami Tai ayam Antara tai tai ini semua Ada satu tai yang sangat bagus Tai apa? Manusia Sebenarnya tai manusia itu memang bagus Sebenarnya tai manusia itu memang bagus Kalau kita lihat zaman dulu Menang memang waktu zaman dulu Tanah saya gunakan tai manusia Sebab manusia makan berbagai jenis makanannya Tetapi kebelakang tidak digunakan tai manusia Sebab makan manusia dimakan kelapa Banyak benda yang agak luar biasa Dia memenuhi Lokator yang tinggi Heavy metal Sebab itu tai manusia tidak ada Sebenarnya tai yang paling bagus adalah Tai cacing tanah Kalau kita guna tai mana-mana satu tai Terus tanah yang pokok Mati Tapi kalau kita kumpulkan semua tai disana Tanah pokok terus Pokok tubuh sumuh Tubuh sumuh Dan sehat sejahtera So antara tai tai yang paling menilai adalah tai cacing tanah Sebab itu tanah semula jadi Di dalam hutan Kalau kita bersihkan pasang-hutan Terus tanah jadi Pokok jarang ada penyakit Sebab kebahagiaan adalah Humus dan tanah Tai cacing tanah Kebahagiaan Fauna pula Bila disebut fauna Dia sedang datang kembala Tulang dan darah Masih ini adalah satu ke tiga dulu Orang di Selama di Europe Ataupun di 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 British Di Britain Di Britain Mereka ini telah bau cedik Lembu yang disebelik Darah dengan tulang XT1 Dihancurkan Dikerinkan Dan dicampur balik untuk Makanan lembu Dan lembu sebenarnya mencebab pesan Tetapi Selepas satu ketiga Datang satu perkara yang kita panggil Metcow disease Perkait lembu gila Sebab pagi lembu makan lembu Tapi Selepas mereka mengetahui Sebab-sebab dan puncak Makanan lembu Kebelakang ini Yang tak perani lagi lah Dia makin lembu makan Rumput sehat Yang sisa itu sebenarnya harus Dibari-bari pada rumput Untuk Sebagai satu Sebagai satu Merlepas itu Proses saikat terus Sebelum makin lembu makan Jadi tulang dan darah ini sebenarnya tak banyak Makanan yang guna Satu lagi kalau fauna adalah bangkai 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 yang tak mati Boleh dijadikan juga sebagai Musuh nutrient Contohnya Ikan Kalau makanan mungkin Apakah tak sesuai Kalau ikan sebenarnya Dia mengenai zat yang Juga Yang istimewa Sebab dia mengenai Amin asin Doktor jenis yang lengkap Kalau ikan laut Tetapi kalau bukan ikan laut Dia mungkin tidak Contoh saya juga menanam jamu air Dulu sebelum ini Ini Kalau nak buat jamu air Saya nak merah Saya cuba berpakaian lah Sebab anak-anak kata Kalau pakai copper Jamu merah boleh merah Pakai ini jamu merah Tapi setiap kali saya cuba Tak ada kesan Sehingga Apabila saya cuba Menggunakan Baja ikan Ataupun amino acid Warna jamu air boleh jadi merah Sampai Merah Darah Bukti gelap sekali Ini menunjukkan Keseimbangan zat Dapat membantu Menghasilkan buah yang berkualiti Jadi Membalik pada Idea dan teknik ini Kalau tak ada musamping kita Warna yang kuning Emas Salah satu dapatannya Adalah amino acid Ataupun kita pakai protein Manusia Menurutkan daya sebar untuk hidup sehat Begitu Surataturan yang menurutkan Nutri yang sebar Untuk menghasilkan kualiti musamping Yang berkualiti Kalau kita cuma bagi MPK Nasi kuda kosong Musamping kita Hasil temukan nasi kuda kosong Biasanya dalam Yang ini saya nak kaitkan sebuah dunia itu Supaya kita sudah faham Dan bagi orang yang asas penerian dan orang buku Ini akan menjadi satu asas yang bagus Kemudian kita setiap hari Apabila kita pergi makan salaman kita Makan tengah hari Makan malam Kita makan apa yang kita mahu Dan kita tidak makan apa yang kita perlu We eat what we want We don't eat what we need Jadi apabila kita makan apa kita mahu Hidup kita jadi tidak sehat Sebab itu Muraka umum kita pun Tak pada sana 70 puluh lebih Tadi katakan tak sampai Setengah jalan Kita percepakan takdir Sebab makan silap Jadi sebenarnya dalam durian juga Kalau kita cuma bagi bahagia kimia Kita juga mengingkatkan Hayat Jangka hayat Pokok durian Jadi apakah sebenarnya pembandingan Saya pakai satu pembandingan yang sangat bagus Nasi putih Nasi putih sama dengan pada kimia Nasi putih Seperti sebagai nasi putih kosong Kedua Maksudnya membutuhkan sayuran Berbagai jenis sayuran Berbagai jenis warna Begitu dengan kita tumbuhan Pokok durian membutuhkan okani Kita membutuhkan protein Nah protein boleh datang dari semua haywan Protein manusia boleh datang dari semua bijiri Tapi sebenarnya kita patut makan lebih banyak bijiri daripada makan Semua protein haywan Sebab gigi kita raka Tapi kita belajar Menjadi harimau juga Makan nasi bisket Jadi tumbuhan juga memerlukan sumber Aminuasi Aminuasi ini sangat bagus Sebab dia Boleh membantu untuk memukul dengan cepat Tanpa melalui proses formasi desis Nah ada kalanya bila kita sakit Kita dapat perlu makan juga lah Kita dapat membuat Sebenarnya adalah Drugs Apa yang kita pakai tanah Begitu dengan juga tumbuhan Apabila kita menghadiri serangan Perosak dan kakek Kita juga perlu pakai Racun perosak Jadi banyak orang Mempersoalkan Boleh tak bila tidak pakai Racun perosak Jawaban saya pun tidak sahaja Apabila kita sakit Boleh tak memakan ubat Orang yang tanya dia tak boleh jawab Tetapi jangan kita Menyalahgunakan Konsepnya ialah Ada kebanyakan Ialah kita Menyalahgunakan Racun perosak Nah itu yang menjadi Bermasalah Kalau tidak sebenarnya Okey Begitu kita makan garam Kalau tak makan garam Tak boleh Yang menjadi masalah Kita makan terlebih Banyak benda yang kita buat Sebenarnya terlebih Nah terlebih ini kita buat Secara tidak Tidak Secara tidak sedap Itu yang menyebabkan Masalah dibuat Pertanaman durian Kesimanan durian Sangat penting Dan juga Yang mencukupi Sangat penting Untuk memastikan Pertumbuhan Popok Durian Contohnya banyak kita Waktu kita Zaman Sekolah rendah Menaik ke sekolah rendah Zaman 5 tahun Masa itu Besar-besar Ini semangat Bersangkatkan Supaya Dia sebenarnya Radulian sama juga Waktu dengan pesat Pembesar ini Sebenarnya Dia menggunakan Zat yang banyak Kalau kita imbas balik kembali Waktu kita di sekolah Waktu kita di sekolah Menengah Selamanya tubuh kita Ada yang pintik-pintik Masih ingat? Itu adalah Tanda-tanda Kerurangan Kausil Jadi Kalau kita imbas balik kembali Ya Zaman itu Kalau kita makan kausil Tanda-tanda 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 Jadi inilah sebenarnya Pendidikan Yang dalam Pengurusan Sangat penting Untuk memastikan Setiap orang Hidup sehat sampai tua Tak ada osteoporosis Jadi dokter Berkurang kerja Sikit Jadi dalam Formulasi Baja Yang lengkap Sebenarnya Formulasi Baja yang bagus Ini saya mesti kasih Pengalaman Kalau nak Formulasi Baja yang bagus 20-20% Baja Kimia 7-8% Baja Mesti Disusuri Dengan Trace element Atau kita pakai Musosurin Organic Acid Termasuklah Acid Humic Amino Acid Mineros Seperti Yang disebutkan Dalam pasangan juga ada sebut Zeolite Jeansin Kalsium Dan lain-lain Kalau kita dapatkan Satu makanan lengkap Atau cukup lengkap Pokok Akan dapat Rumah dengan sehat Jadi penggunaan Banyak orang Yang ada orang Ada jenis yang Taksud Bahagian organik sahaja Cerita Habis semua Kalau dalam dunia ini Kita pergi Sepenuhnya Organik Manusia Sekarang akan mati Kerana keburuan Dan apa maknanya Tetapi Kalau kita pergi Sepenuhnya Bajak kimia Setiap manusia Dari ini Sebelum umur 50 Semua dah kena penyakit Dan Apakah maknanya Kalau kita dapat menghasilkan Makanan ke depannya Tetapi Makan dapat penyakit Jadi sebenarnya Kita nak cari satu faktor Kesintahan Dimana kita dapat Kuantiti Dengan quality Sebab itu dalam Dureni Karena nak buat Dureni Agak suka Tetapi Tetapi Kalau boleh Kita menghasilkan Dureni Yang Sehat Dan selamat Dimangkat Sudah musikopi Sekarang Kalau misalnya ikut Tidak Omenik Yang nak makan Ada yang tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Tidak Dia begitu juga Dengan Hidup manusia Kalau kita hidup Sama umur 100 tahun Itu kesian Sebab kawan semua Sama pergi seorang Sejak kesorangan Kalau pergi umur 60 Kesian Di sana Tidak ada kawan lagi Jadi kita dapat pakai Satu ke Dalam Kita pakai The middle way Atau Jalan Sedangan Dalam Pengurusan Dureni Dan dari segi Pengurusan Nutri ini Ada Dia ada satu Julak dia Julak dia adalah Kalau kurang Kedumah mampu pun Lampak Kalau terlebih Dia juga tidak boleh Sebab apa Yang mengalami Ketuksikan Contohnya Julak dikurangi Tak cukup Yang lebih Tidak boleh Dia masih gita juga Kalau pagi makan selamah Kurang Tidak ada Denaga Lemah Makan terlebih Mengantau Cukup Cukup Makan kurang Tak boleh Nanda Kerja seorang berhenti Jadi Bagaimana kita Menemukan Zat itu cukup Atau tidak Contohnya Kaedah pembahasan kita Ditubungkan hari Kuat oleh sawit dengan getak Sebab pandang kiri Pandang kanan Pandang depan Pandang belakang Zirat kita Kemudian adalah dosu Sawit dengan getak Jadi Kaedah pembahasan kita Sudah di Sudah masuk dalam Sembaki dengan diri kita Adalah Kuat saya ini Sawit 3 bulan sekali Pembahasan Contohnya Sawit biasa Orang 3 bulan sekali Getak 6 bulan sekali Atau setahun sekali Karena Tak tahu berapa tahun Baru sekali Tolek saja Mampus pokok itu Sebenarnya Pembahasan pembahasan Sepurang-kurangnya Sebulan sekali Tetapi Kalau kita akan Merancakkan Untuk memastikan Pertuluhan pokok Kita dengan Cepat dengan Sehat dan begitu Lancat sekali Sebenarnya Tiga hari sekali Haa Saya tak banyak Sudah Melalui Tetapi Tiga hari Susah sangat Vertigasi Start engine Dua jam Dua puluh heka Sudah pembahasan Boleh baca surat kata Boleh main Facebook dulu Lepas tu Tutup balik rumah Sebab tu Petang ini saya akan gunakan Kaedah vertigasi Setikit Bahkan kita akan menguruskan Tiga hari sebab tu Takkan kita nak berbua Tua tahun yang Tiga tahun berbua Atau Tiga tahun berbua Tiga tahun berbua Mana dunia ini dapat Berdaya murah Berdaya murah Berdaya murah Berdaya murah Berdaya murah kepada anak saya Walaupun tidak Walaupun Macam kalian berusaha Anak saya baru sekolah Berusaha Tidak semestinya Dapat nomor satu Orang yang nomor satu Mesti berusaha Kalau kita rajin berkebun Tak semestinya tidak berjaya Tetapi setiap orang yang berjaya berkebun Dia mesti rajin berusaha Jadi dalam 8 tahun ke atas Memastikan Kita juga dalam penduduk yang ini Sama juga macam dulu kita belajar di sekolah Ceku mengajar pengetik 100 pelajar Yang dapat 1 remakan itu ada 1 orang 2 Yang dapat kosong pun ada 1 orang 2 Yang paling banyak tidak penatangan Yang tak feel, tak feel itu Feel that feel itu lebih banyak Begitu dengan hari ini penanaman turun Yang berjaya betul-betul mungkin dalam Beberapa protos Yang sedang terlalu banyak, yang gagal terlalu banyak Tetapi kalau anak-anak yang ada hari ini Mungkin berorannya yang 5 protos itulah Sebabannya tak hadir lagi ya Jadi kita lihat Kaedah pembacaan juga dipecahkan kepada Pramata dan juga mata Apa maksud Pramata? Pramata maksudnya pokok yang Sebulan berboa Dengan setelah sebuah pembacaan belainan Ini agak mudah difahami untuk keulangan wanita Sebelum kahwin dan berkeluarga Atau mengandung Cara pemakanan dengan semasa mengandung adalah belainan Jadi ini mudah difahami setiap orang Kalau sudah berkeluarga Yang belum tarik mungkin dia tak sama Oke kita lihat buat macam ini Kalau mengikut yang Pramata adalah mengikut petubuhan vegetatif Dimana pokok yang membesar tanpa berboa lagi Kedua mengikut kitaram musim reproduktif Dimana dia akan dimasukkan dalam Kalau sudah masuk peringkat berboa Pembunusannya agak mungkin sedikit Sebab kalau buat silap Bunga buduh Bawang buduh Buat tak jadi Buat jadi Bentuk tak cantik Yang misalnya sama komplain dapat Manak di Ini puncanya Jangan salahkan atas Jangan salahkan bawah Jangan salahkan orang lain Jadi kita nak lihat potensi Kalaupun tubuhan Batang pokok Biasanya kalau kita dilakukan semua Kita dapat Ada kali yang pokok itu nampak sihat Tapi batangnya Halus Daun banyak Ini macam apa Kepala besar Kaki kecil Bahaya Kalau angin kuat Patah Jadi kalau kita nak membesarkan Matang dia ada cara-caranya pembacaan Melalui kaedah-kaedah yang Dipraktikkan yang betul Satu lebarannya Kalau guna siraman Tonton Bula yang ngapain Pakai 50 gram Aluwa Campur dengan 2 ml aminoasid 10 ml Impartus Tambah beberapa liter Siram untuk pokok Ini untuk pokok yang Stam ke bawah Kalau yang kedua tahu Gandangannya Kalau dia tahu Gandangannya Di bahagian bawah pulang Aplikasi tanah Kita menggunakan 1 kg SP1 Tampung Kalau pokok yang besar Tambah lagi Ini antara satu ke satu Yang kita gunakan Dalam pembajaan Kalau kita nak Mengubungkan batang pokok Jadi ini akan Membesarkan pertumbuhan Batang Dengan sempurna sekali Kebaikannya orang yang Kalau kita pakai Bajan 3-15 Daun memang besar Tetapi batang pokok Halus Dia tidak ada kepuasan Kata diri Jadi kepuasannya ialah Tonton menggunakan Pembajaan seperti Tadi tersebut Agua Rakan saya sendiri yang membantu Untuk Bagaimana keadaan pembajaan Saya sudah beritahu Jadual pembajaan Boleh dapat Dia forward sahaja Dalam bentuk PDF Jadi kita lihat Kada potensi Kada pertumbuhan pokok Pokok boleh tumbuh Lagi kurang Dalam 0.5 Satu kaki Semula Yang ini kita buat Di satu Tempat yang saya bagi Konsumensi Dimana Bajan 1kg Tambah keputusan SP1 Selepas 1 bulan Nampak yang bajan Di bawah ini 1kg lebih Di sini kan Nah setiap bulan Pembajaan itu Kalau boleh Jangan balik Bagi pada tempat Sama Sebab Agar mula bergerak Jadi setiap kali bajan Kita bergerak Keluas sedikit Keluas sedikit Supaya menggalakkan Agar itu Bergerak lebih jauh Jadi ini Perubangan KM dan pembajaan Sas Untuk memastikan Pokok itu Tumpulkan cepat Sebab itu Kalau teman-teman Yang menanam Pembajaan Di bawah ini Nampak Pokok itu Tumpul cepat kan Itu pun Kalau 10 marka Saya cuma bagi Dan 6 Yang masih ada 4 marka Boleh diperbaiki Contohnya Kalau Kalau menanam Menjawab Pada soal Semalam Sebab Pada soalan Yang ditujukan Pengarah Adalah wajib Disediakan Sebelum menanam Kalau tidak Ada air Menanam Itu memang Menjabal Kalau yang tidak Ada air Mana Itu memang Menjabal Sekali Contohnya Kalau Pengairan Yang tanpa Pengairan Kenapa Lebih Bezaannya Tanpa Pengairan Ketumbang Pokok Akan Terencang Durek ini Sangat Sensitive Air Lepih Tak boleh Kurang Tak boleh Kalau Isi Yang Merajuk Boleh Pujuk Tetapi Kalau Pokok Durek Merajuk Dia Nanti Dia Tak Pujuk Jadi Kalau Kita Faham Pokok Kalau Sensitive Air Kalau Tidak Dampak Legat Otak Kita Di Disini Tanggung Durek Dia Menjadi Satu Benda Yang Mudah Tapi Kata Mudah Durek Langgarkan Banyak Kali Kepala Bejar Berdara Sebab Masa Itu Tanya Banyak Banyak Guru Satu Guru Pakai Satu Jangan Lain Yang Dibagi A Dibagi B C Dibagi Tapi Agak Sayangnya Ada Seorang Yang Petani Yang Dulu Saya Belajar Pada Dia Sudah Meninggal Itu Antara Petani Yang Saya Bagi Respek Ialah Wala Petani Tak Tinggi Saya Sebut Dengan 20 Titik Akhir Dia Baik Satu Jawaban Yang Cukup Bagus Satu Satu NM Cube Satu NL Dia Bu Pengirat Dan Saya Bagi Nama Dia NG Sebab Dia Pas Apa Dia Tahu Pengiraan Walaupun Dia Tak Pelajaran Dan Bila Sekun Nama Dia Dia Tengah Nama E A Dia Tengah Cukup Contoh 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 Di Kuala Dumun Dato Chang 14 Kaki Ini Merupakan Satu Petanda Yang Bagus Ini Adalah Duran Elektron So Dada Pengalaman Kita Buat Di Setiap Tempat Memang Ada Banyak Yang Kita Dapat Data Yang Agak Menarik Dato Tahu Sebenarnya Dia Tak Luas 6 Meta Dia Bagi Bajar Dia Bukan 4 Kilo Campur 2 Kilo Setiap Bulan So Pokok Dia Memang Tumuh Sepat Kadang Pengalaman Kita Bagi Memang Sedikit Luar Biasa Tetapi Pertumbuhan Pun Luar Biasa Jadi Kalau Kita Memastikan Pertama Pokok Kita Sehat Inilah Caranya Seterusnya Yang Pula Gambar 5 Bulan Kaki 22 Bulan 18 Kaki Yang 5 Bulan Kaki Ini Dimiri Yang Beletiri Tapi Ini Pake Namanya Joseph Dia Sebenarnya Anak Murid Saya Sebab Kalau Selalu Saya Tak Lampu Jadi Ngomongi Telepon Tiap Pagi Tunjuk Hari Khusus Saya 10 Kali Dah Jadi Ini Pula Diburan 22 Bulan Tidak Kira Kira Mari 22 Bulan 18 Kaki Sekarang Sudah 20 Lebih Jadi Pada 4 Kilo Campur 2 Kilo Yang Ini Dia Bagi 2 Kilo Campur 200 Keren Masa Itu Pongkuk Kecil Jadi Jadi Kaedah Pembaca Ini Sebenarnya Kalau Tidak Buat Betul Dia Memang Bagikan Satu Semangat Jadi Orang Yang Kala Betul Sukakan Durian Terutama Kalau Sunai Kelam Tahun Parusina Hari Ketama Kemudian Masuk Kebun Langsung Terang Bawa bali rumah Kalau ada kekuasaan Contoh Adem saya juga Biasanya Bila saya Bila saya Bawa Station Saya Balik rumah Terus Masuk Kebun Mengetik Kebun Dulu Bawa bali rumah Kebun Itu Istri Kedua Saya Ini Pula Kebun Di Asia Prima Kebun Ini 18 16 Kaki Yang 18 13 Kaki Dua Kebun Yang 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 Ini Kebun Saya Ini Kebun Saya Ini Kebun Di Asia Prima Keluasan Bukuran 120 Eka Kemudian Ada Satu Keselamakan Ialah Dia Dapat Dapat Banyak Penilaian EIA Makan Penuh Jadi Modifat Di Paham EIA Dapat Makan Penuh Sebab Hami Tak Ada Desain Semua Air Itu Masuk Kolam Malam Tak Bisa So Biasa Kalau EIA Pergi Kebanyakan Kamu Kena Dendam Sebab Tak Memahir Dia Wai Tapi Kemudian Pergi EIA Bagi Dari Tengah Mas Itu Melalui Penampisan Dan Air Keluar Korak Terjejerni Pada Sungai Penalim Sebenarnya Kita Dapat Kita Buktikan Pada Yang NGO NGO Ini Sebenarnya Yang Berkeunjung Ini Kita Menyumbang Balik Pada Alam Semula Jadi Dan Kemudian Ini Ada Special Sikit Boleh Nampak Tapir Dan Sanat Kemudian Lagi Sampai Kesan Tersi Boleh Nampak Kumbang Hitam Orang Nampak Dengan Haji Kumbang Hitam Kumbang Lari Dia Lari Selintas Bukan Kalau Nampak Kemudian Kita Dapat Pusut Tetapi Pusut Tidak Sebesar Yang Saya Maukan Tapi Pengalaman Sekarang Setuju Kalau Tidak Pusut Bawa Panik Kuning Yang Pusut Ini Kuning Kurang Ataupun Sangat Minimal Kemudian Saya Ini Tak Ada Pusut Sebab Bekas Tanah Saya 80% Pasir Sebab Saya Kali Kalau Kalau Itu Memang Pasir Jadi Siapa Yang Dipera Ataupun Bekas Lombong Memang Bekas Lombong Tak Sesuai Tanah Itu Kita Tahu Tetapi Kita Lihat Balik Di Negara Israel Burun Negara Yang Ber Pasir Dan Tanah Tanah Kaki Pesimah Yang Ditandai Israel Terbaik Di Dunia Tanah Tidur Pasir Tidak Ada Air Tetapi Dengan Pemurusan Rezak Dan Air Pesimah Dihasilkan Sangat Kualiti Jadi Siapa Yang Ada Tanah Bekas Lombong Boleh Tanah Durel Tapi Kalau Tanah Di Bekas Lombong Kelebihannya Kita Dapat Menghasilkan Durel Luar Pusin Dan Terbuat Awal Sekurang Dua Minggu Dari Orang Lain Dan Dapat Hadar Misalnya Nak Rp50 Rp60 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 Inilah Jawapannya Sebenarnya Sama Saya Tidak Tidak Ini Tidak 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 Makan Nanti Sarabang Tak Lalu Makan Jadi Yang Biasa Rp60 Memang Sekarang Makan 6kg Campung 3kg Memang Pokok Berat Sampang Sini Nah Asal Yang Bagus Pruning Mula Dengan Asas Sentau Ditorang Pruning Tak Mula Mula Seperti Bentuk Pokok Tak Api Dari Kalau Tidak Pruning Asas Sentau Sampai Tahun Sebenarnya kerja tidak sangat mudah sebab dulu itu sudah menunggu Dan pokok itu ketumuran besar dan cantik Dan pokok itu tidak besar, tidak tinggi Batang cabang semua besar-besar Kalau tidak kebanyakan orang musangki Lepas berbual 5 biji, cabang itu kering Akhirnya dapat, sudah mengkodurnya Pokok balang tinggi Sebab itu di kampung yang mengkodurnya menjadi tingginya Di sebabkan dua sebab Satu, tidak lakukan cantah-santahan Kedua, jarak penanganan Jadi orang kalau dapak turun Kalau bilang, pertingan rendah-rendah, oh dikebiasakan Kok turun rendah? Tetapi malah Yang kita meningit sebab kesilapan Tidak-tidak tahu semenangan cantah-santahan Ataupun cundi itu amat penting Dalam kegagaman turun Ini adalah pembacaan yang kita bagi Satu cadangan yang kita boleh ambil Kalau tahun pertama, bulan pertama kita tanam Boleh tahu status grep SP1 Dengan 1 kilo SP361 Setiap bulan, setiap tiga bulan Empat bulan kita tambah Sekali ganda Setiap empat bulan, sekali ganda tampung Tapi kalau anda buat waktu itu hilang Setiap bulan tambah 10% Contohnya bulan kedua Satu 10 gram Tiga satu itu satu per satu Tetapi itu lagi pekerja Beza sekilo, satu per satu kilo Pekerja tak mampu dibezakan Jadi saya buat lagi agak mudah Sebab pekerja ini otak dia mudah Simple saja Kalau bagi kompleks sikit Dia bukan pekerja Dia sudah jadi pos Tidak ada garasannya Jadi kita kira harus paham Pekerja ini dia tak boleh panas sangat Kalau dia panas sangat Dia benar-benar Biasanya Bila saya lupa pekerja Saya paling suka Perti jemput Jemput mereka dikirai Ada sebabnya Naik kereta dia Saya mesti sepan Banyak dengan dia Kalau dia malu Dia-tian Nasibat pekerja Ini jenis pekerja Kalau naik kereta Dia sudah semang Kita dengan Begitu mesra Habislah Dapat mulut saya Kedapat pekerja Ini kita kira-kira pekerja Ini pengalaman saya Kalau pekerja ke kereta Dia tiap-tiap malu Pekerja itu memang boleh bakar Tetapi kalau naik kereta Tiba semang kita ke mesra Balik saya ke pimpin dengan apa Dia kata Habislah Kita dapat pekerja itu Mulut saya Bukan tangan dengan kaki Ini semua pengalaman Yang kita lalui banyak Kedua Tahun kedua Kita naikkan lagi Sekilo dah Empat kilo Empat bulan kemudian Kita naikkan Dua kilo Lima kilo Ini kita naik cepat lagi Sebab Pokok itu sekarang Sudah rancak berbesar Kalau rancak berbesar Kita akan tambah Bajar lebih banyak Sebab sasaran kita Ialah Nak berbuah Sasaran kita Nak berbuah Ialah Selepas Dua hingga Tiga tahun berbuah Kalau nak berbuah Kita harus gunakan Modal yang ada Sepatut kita belajar Lama tahun itu Dalam tiga tahun Kita habiskan Jadi pokok berbuah Ataupun kita bagi Sikit-sikit Lama-lama Jadi bukit Lama tahun Ataupun kita cepat-cepat Cepat-cepat Jadi bukit Tiga tahun berbuah Jadi ini adalah Bidah kita Sama kita menggunakan Buang untuk membeli masa Ataupun menggunakan Masa untuk membeli uang Ini macam balik Dulu mana Sekolah Peksian kita Tapi ini semua Adalah Satu peringkat Atau peringkat Yang kita lalui Dan tahun ketiga Kita akan meningkat Lagi-lagi cepat Sampai 6 kilo 9 kilo Sebab Target kita Ataupun Selamat kita Ialah Sasaran kita Setelah tiga tahun Pokok boleh berbuah Sekurang-kurangnya 20 biji Jadi masuk tahun 24 Tanpa ada Keluar ambil uang Dan pokok lagi Uang daripada Durendu dapat kita Kunang balik Dan seterusnya Menjana pendapatan Sebab Zaman sekarang ini Kita semua nak cepat Dulu Kalau kira Nak kirim Kat raya Berapa ini Posobis Baik keluar Amaran dulu Tolong kirim awal Kalau tidak Tak sampai Hari ini Posobis Tak bagi amaran Sebab tak akan kirim Sebab malam Last minute Malam ini Semua esok raya Baru Next the button Kamu semua dapat habis Jadi Kalau kita menggunakan Teknologi Dan hari ini Kita nampak Semua Pakai smartphone Tapi Buat petanian Durend Masih Kaedah tradisi Dimana Silapnya Sebenarnya Smartphone ini Boleh membantu Kita banyak Dalam perjalanan Durend Contohnya Pengairan Menggunakan Handphone Contoh Di Amerika Kalau ada Ilyaki PAM Boleh buka PAM Dari Amerika PAM itu Buka Jadi inilah Sebenarnya Kita menggunakan Teknologi Untuk membantu Kita dalam Kaedah Pengurusan Petanian Tadi itu Pembajaan Menggunakan Kaedah Menur Taburan Ini Menggunakan Langkah Vertigasi Sebab itu Banyak Pokok Itu Sebab Antara Faktor Yang Paling Banyak Adalah Kaedah Vertigasi Atau Kita pakai Vertigasi Dimana Dua Pekatan Dicampurkan Fertilizer Plus Irritigasi Jadi kalau kita bagi pemaja Sebenarnya Kita pakai G322 233 232 D Sebenarnya Tujuannya Untuk merasakan Perkembangan Dan juga Untuk Menggemukkan Bata Aminopio Adalah Aminopio Dimana Kita memberi Zah Seimbang Untuk Pokok Supaya Dari Sehat Bila Pokok Cukup Bezah Dia Yang Tumurnya Cepat Pih 400 Ini Sebenarnya Kita Meningkatkan Daya Indulisasi Pokok Dia Bukan Umat Tapi Dia Sebagai Satu Perangsang Untuk Supaya Pemuturan Dapat Melalui Kek Kalau Ada Sekiranya Ada Serangan Kek Pokok Tidak Terencet Aguan Ini Khusus Untuk Merangsangkan Pertumbuhan Akar Dan juga Batang Lagi M Plus Untuk Daun Besar Kalau Daun Besar Potensi Banyak Tetapi Kalau Kita Hanya Sedangkan Guna M Plus Untuk Daun Besar Batang Tidak Besar Pokok Tidak Sehat Dan Ini Merupakan Keadaan Fedigasi Yang Pertama Kita Lakukan Untuk Tahun Pertama Dan Kita Boleh Menggunakan Dua Asas Kalau Pokok Mungkin 7 8 Cuma 4 Kaki Kita Letakkan Yang Masih Dalam Bulan 4 So Ini Merupakan Asas Kalau Ada Orang Guna Pembajak Terlebih Sebab Ada Orang Tidak Setahun Perti Ini Kita Masih Letak Dalam Bulan Tiga Sebab Lagi Seorang 12 Bulan Tinggi Mungkin Ini Ada 12 Bulan Tinggi Ini Jadi Ada Banyak Kalau Bisa Menggunakan Dua Keadaan Untuk Menentukan Pembajaan Satu Dari Kediam Pokok Sekaki Dua Kaki Dari Kaki Sebenarnya Tangan Pokok Tak perlu Menggunakan Pokok Anak Matan APM M4 Selan Mencira Ataupun Anak Pokok Matan Sebenarnya APM Itu Sebenarnya Anak Pokok Dia Perlu Cuma Kalau Boleh Sekaki Lebih Sebab Bila Dalam Paham Kita Simpan Polibang Pokok Mula Terencang Terbantuk Jadi Bila Pindah Kemudan Dia Simpan Tuan Tuan Puan Bila Tangan Dura Kita Dapati Pertemuan Pokok Tidak Selatan Ada Besar Ada Kecil Ada Besar Ada Kecil Di Mana Silam Tidak Tau Sebab Tanya Yang Tanya Tanya Ini Tanya Ini Tanya Mula Faktor Faktor Pertama Anak Benih Kebanyakan Anak Benih Semuanya Di Satu Malaysia Banyak Banyak orang ngerti marah kan saya, kurang berkualiti. Saya berikan contoh yang mudah. Terdikai sekilo kita beli di pasaran 2-3 rengg, tanam lebih kurang 3 bulan. Terdikai kan? Harga 2-3 rengg, pokok yang untuk tanam 2-3 bulan, kita semai bandai yang terdikai menggunakan medium pigmos. Yang mahal. Betul? Kalian terlihat tau. Tetapi durian di tanam untuk ratusan tahun, harga durian 20-30 rengg, kita pakai midi apa? Tanam merah, tanam kuning. Boleh? Tak boleh sebenarnya. Kalau kita nak memastikan pertumbuhan anak pokok yang sehat dan baik, midi kita akan penting. Kalau kita dilahir di Malaysia, kita memang ada peluang dengan tanam durian. Tapi kalau lahir di akhir juga, tanam durian itu peluang yang kecil. Sebab tidak terdendam. Jadi begitu juga dengan media anak benih itu. Kalau kita menggunakan media baik, itu sudah menghasilkan satu masalah pertumbuhan anak pokok yang tidak seragam. Kedua adalah, penggunaan tanam sebelah saya adalah kumocina. Dan sebab ada orang marah saya, saya mempengenangkan konsep kumocina. Saya ikutlah dan cakap kumocina. Supaya ayah tidak bertanggung. Bila ayah bertanggung, akal akan remut. Pertumbuhan pokok terencang. Jadi seterusnya, pembacaan itu sumber penting. Kalau pembacaan kita dapat merangsangkan ketumbuhan akal, pokok dapat sihat. Seterusnya lagi, pihak istana. Kalau kita nak memperbagi pihak istana, yang ini saya akan masukkan. Pihak istana kita akan menggunakan kapo. Nanti saya cakap satu persatu. Masih kita ke tahun kedua dulu, pembacaan. Kalau pembacaan kita tengok, tahun kedua kita meningkatkan 40 rem, 14 ml, 8, 100, 200. Sampai ke bulan 24, kita meningkatkan sejarah. Dan ini dibuat 3 hari sekali. Barang-barang kita nak buat vertikasi 3 hari sekali ialah. Contohnya kalau hari hujan, kita mungkin siram air untuk setengah jam hingga satu jam. Untuk supaya baju itu dihantar keluar sahaja. Dan tunggu air hujan untuk melaruhkan. Tetapi sekiranya adalah musim kemarau, kita siram air untuk mungkin dalam 3 hingga 10 jam. Supaya air itu mencukupi untuk berdua pokok. Semakin pokok terbesar, siram air itu harus ditambah lebih banyak lagi. Kalau tidak, berdua pokok terenjang. Semangat tak kira di Malaysia sesiapa pun. Termasuk saya dulu, buat banyak kesilapan. Kalau kita pergi ke Raup juga sama. Banyak orang, pegemur yang tanam pokok kecil. Banyak orang ingat Raup ini memang pakar tanam hujan. Tapi dia yang terbuka pun, anak besar dan kecil. Termasuk saya dulu, buat kesilapan banyak. Di Turalung pun sebenarnya, keseranganan 80%. Tapi itu sudah kira tinggi. Banyak orang yang dapat, contoh sebenarnya pembawaan seseorang juga, dapat di tanam musaki, tak ada pokok berapa tinggi? Dia ada tanam musaki 2 tahun. Berapa peratus? 5 hingga 10%. Yang tinggi ini mungkin dalam 20%. Tinggi ini 20%. Yang selain 5 peratus, semua itu terbatu. Jadi banyak orang, kalau buat pergiraan matematik, wah nampak tanam musam ini, banyak menguntungkan. Tetapi dari segi pokok yang betul-betul kemurus sihat, tak banyak. Habis itu nanti pakai kagetera, sebetulnya tak untung, dia ada kagetera rendah. Tak banyak yang betul. Tapi ada kalanya, disebabkan tidak-tidak tahu puncak. Dan banyak yang cerita ini, sebenarnya dia menggunakan pengalaman lepas. Ada yang betul, ada yang salah. Saya sebenarnya amat berterima kasih pada pertanian. Dalam 20 tahun yang lepas ini, memberi sebanyak kemurus untuk saya belajar. Bila saya masuk ke bumi mereka, sebab dulu kerja saya, kalau masuk ke bumi sehari, dalam 45 kebun. Jadi kita dapat kumpulkan data, kesilapan yang dilakukan. Teknik yang betul inilah sebenarnya, keadaan nasib baik atau rezekinya, yang dapat kumpulkan data ini, kita dapatkan ialah, kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan oleh petani. Teknik ini ada kalau tidak, tapi memang ada yang sangat bagus, tapi tidak dikembangkan. Jadi melalui proses ini, dalam 20-30 tahun ini, memberi saya kemurus untuk kita menganalisis data ini, supaya kita boleh bahagikan, di mana kesilapannya, supaya keuntungan perempuan tidak ulangi. Nah, di mana ada kesilapannya, yang kita boleh elakkan, atau tidak berbaiki. Sebenarnya, proses setiap kali saya berserama, saya ada pokok tambah. Sebab ada kalian dapat formula baru, atau benda baru saya akan ubah. Walaupun pembacaan ini, akan diubah. Kalau kita tambah ini, dapat kita tes dengan film itu, dapat ini, boleh ditambah, kita tambah lagi, atau kurangkan lagi. Sebenarnya, kita masih kekurangan data yang banyak. Terutama sebetulnya, kita kunjungkan satu SOP, bukan mudah. Kalau mana-mana, orang, ataupun pegawai, yang boleh kulit SOP, tanpa keladang, SOP dan memang bagus. Sebab SOP namanya, saya orang pandai, tanpa masuk kemungkinan, boleh kulit SOP. Jadi, ini sebenarnya, kita akan lihat, adalah satu, pegangai hingga sui, supaya hingga sui, kita ini, memang, semangat saya dapat satu wasap yang dia, wasap ini, yang sangat menarik. Australia mengulakan seorang, pengurus sejurian, manggis, dan bawaan. ada siapa yang meminat bekerja? Yang mudah-mudah, yang lima, yang limanya sepuluh tahun, boleh bekerja. Saya pun meminat, tapi, kalah sepuluh tahun yang lalu lah. Nah, sekarang tak meminat lah. Sekarang saya sudah meminat, bagi yang maen kongsi, mengalami sih. Jadi, sebenarnya, kita dapat di Australia pun, di bahagian utara, sudah menandaturnya. Dan sekarang, kita juga, kita cari, bagi, calon, ataupun, pakar-pakar, dan Malaysia yang, boleh menandaturan di Malaysia, di Malaysia, dan di Australia. Jadi, kita dapat di, nampaknya, ada pesan juga. Jadi, Mestriya juga, supaya dari, jangan dari, biarlah sepatah keluar. Tahun ketiga, kita nak belajar itu sampai, ke tahun ketiga ini, memang pokok, setiap kali, kita bagi pembaca, ada berkurang dalam setengah kilo lagi, untuk memastikan, supaya kita, bersedia untuk, pokok bersedia untuk, berbungan, berbuah. Dan ini adalah, antara yang, maklumat yang kita denang, ialah, supaya kalau orang yang mencuri tahun ketiga ini, tak payahlah dulu, dari tangan, mabuh hitam jadi putih, masih tak berbuah lagi. Jadi, ini adalah, langkah-langkah dalam pembaca ini, membantu kita, supaya, sasaran kita, ialah, kita nak menghasilkan, durian berkualiti. Contoh, semalam saya menunjukkan, masalah kualiti buah, yang, isinya hitam, yang tak boleh scan dengan mata, tak boleh scan dengan ekstrain. Sebenarnya, boleh scan. Cuma, nasihat saya dua benda. Pokok yang sakit, tolong buang semua buah, jangan simpan. Sebab ini, akan merosakkan, kemudian. kedua, semasa buah tengah, masak membesar, tolong siram air. Jadi, kalau yang tak buat siram air itu, juga adalah, merupakan, ini, sepikit, inilah rosak, semelenggar susu. Kalau, di sana, di buka, nampak isi hitam, dia, yang kita anggap itu, kekurangan ini, yang ada penerbangan saya, yang anggap itu, berkenyakir. Nanti, ambil gambar, viral, KO kita. Ini juga, pengurusan, bagaimana, saya bantikan, pokok dua pokok ini. Ini, tiga tahun, setahun setengah. Sebabnya, ada kedua kesilapan, saya nak tunjukkan, ini, dia buat pruning. Potong sama habis, pokok terencang. Ini pula, pruning tak cukup, tapi, pembesaran, ini tak ada pengairan, ini tak ada pengairan, ini tak ada musuh, ini ada musuh. Jadi, kesilapan, kesilapan yang dilakukan, sebenarnya, sebab, ini bos, sebulan, bawa pulang masuk sekali. Yang ini bos dia, seminggu, empat, lima kali. Jadi, kalau, 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 sebagai majikan, yang tak ada masuk, dia kena ada seorang, suku rasa, pengiria, ataupun pengurus, yang dapat membantu, ini semua, adalah faktor-faktor, yang menggunakan. Contohnya, kita ada daun besar, seronok ya. Mungkin, dalam, terdekat di, ketika, bila kita anjurkan, festival, itu, yang tak terasa, jadi, kita boleh berasal, pertandingan, daun musaki, yang terbesar. Ataupun, pertandingan, durian musaki, terbesar. Daun, kalau besar, ini memang bagus, tetapi, kalau kita, bagi pembajak, cuma, N saja tinggi, memang bahaya, nanti, banyak cabang, antara, ting patah. Sebab, osteoporosis, kekurangan, kausir. So, Naja Ujian, sebenarnya, saya nak bagi satu, analisis yang, boleh dikongsikan. Naja Ujian, sebenarnya, menggalakkan, pertumbuhan, pesat, untuk pokok. Tetapi, kita harus tahu, kalau terlebih, tak boleh, kurang, tak boleh. Kalau Naja Ujian, terlambatnya, pokok jadi lemah, cabang jadi rampuh, mudah makan. Dan, dia menjadi, pilihan perusahaan, penyakit banyak, sebab, tisu jadi, sel dini, jadi nipis. Kualiti, kurang buah, menurut. Jadi, kadang-kadang, dikalkan, buah mengusangi, ada buah lain, yang kadang-kadang, buah itu, dia, dia tak letih, dia bergebus, itu disebabkan, zat nitrogen terlambat tinggi. Okey? Biasanya, musim hujan ini, buahnya memang, kualiti kurang, sebab nitrogen terlambat tinggi, dan air terlambat tinggi. Jadi, kalau boleh, musim hujan itu, nitrogen harus dikurangkan, kaya harus ditinggikan. Jadi, kalau kita gunakan, naso yang telah mesikin, pertumbuhan dari perlahan, dan dia terbatuk. Warna jadi mudah, warna daun tak jadi gelap, jadi hijau mudah. Dan seterusnya, daun jadi kuning, saiz 4 kecil. Kalau naso yang tak cukup, saiz 4 durian memang kecil. Saiz potensi musang king, biasa, purata-purata musang king, sepatutnya, ialah 1.5 kilo hingga 4 kilo. Musim ini, saya dapat 1.5 kilo. Walaupun hakannya, dari saya kredi, 30 dengit, kalau 5.5 kilo pun dapat, 165. Lebih tinggi darah hakannya. Kalau yang 3 kilo musim ini, spisi, 3 kilo hanya bagi 50 dengit, dapat 150. Dapat 1, beli makan malam untuk 1 keluarga. Jadi, kalau cuman tengok, gurusan di spisi kemarin sosial. Kalau dengan sosial terlalu tinggi, batang, cabang batang, murah batang. Contohnya, ini pun dia gantung dari tali ya. Ini gantung dari tali. Gantung dari tali pun cabang batang. Sebab nantra-nantra terlalu tinggi. Nampak nantra terlalu tinggi ini, patah kan, rambing patah. Rambing patah bukan sahaja nantra-nantra, dia juga disebabkan centasan dahan, kronik. Ini juga adalah punca-punca, boleh menyebabkan pokok kita bermasalah. Ini disebabkan belebihan nantra-nantra, sebab itu cabang punah patah. Ataupun pokok muda dapat menyakit. Dapat kata terang. Pembunuhan nombor satu tali punah. Ataupun, daun jadi lembut. Serangga suka. Tonton apa pun, kita coba. Kalau belah sini bagi nantra-nantra tinggi, belah sini bagi nantra kurang, yang belah bahagiannya bagi nantra tinggi itu, memang serangga lebih suka. sebab di segala lembut, sedap dimakan. Jadi ini, kalau pembunuhan tak betul, ini akan mendendangkan tidak pada penyakit dan perosak. Contohnya juga dengan pengurusan, kita lihat pada durean di sini, nantra semang dan nantra tidak semang. Walaupun keluar yang sama, Fukmi 13, yang saya sebut semalam di Pago, dia berbeda begini juga di sebahat. Zak Semang dan Zak Vita Semang. Seterusnya kita pakai kepadanya, yusui si pi. Sebut pi ini, memang banyak kita tahu, kalau dia ada pengalaman, dia tahu pi ini sebenarnya boleh merasa bunga, merasa akar. Kalau tidak buka, kemudian kita ke bawah, tengok akar penuh putih ke sini, syukur pokok kamu sehat. Kalau nampak bunga ini, bunga keluar, buah ada bunga keluar lagi. Pokok ini memang sehat dan kuat dari begini. Tuhan musimah dalam pokok yang sama. Ini semua adalah fakta-fakta bagi orang pada fosterless atau pi. Pi sebenarnya mempromosikan penutuhan akar dan bunga. Tetapi kalau kelab lebih banyak, biji curang jadi besar. Mozangin jadi Mozangin piruang. Sebab Mozangin biasanya kesen. Dan Zak, kalau pi tambah tinggi, daun boleh jadi kuning. Sebab dia sebenarnya antagonis. Dengan Zak besi. Kalau pi tambah sedikit, pokok itu pengirapan terutama nitrogen jadi kurang. Pokok nampak tidak sehat. Dan pokok ini mudah kena penyakit. Dan sistem akar akan lemah. Jadi bila sistem akar lemah, dia tak berbahaya, dia tak dapat diserah. Jadi, mula kena kata, selepas bagi baju kini banyak, tanah rusak. Ini sebahagian kerana keserbangan. Tetapi, kita jangan menghukum terlalu cepat. Sebab satu faktornya, satu daripada faktornya ialah, dia bukan hanya pada bergantung pada satu faktor, menyumbangkan beda ini. Dia sebenarnya ada banyak faktor yang menyumbangkan. Jadi, kita tak boleh menghukum terlalu cepat. Contohnya, kalau kita sakit kepala, biasanya kita makan paracetum, olahkan edong. Tetapi, sakit kepala boleh disebabkan banyak faktor. Kurang tidur, kurang senam, minum tidak cukup. Makan telapak berlemak, kekurangan makan sayur, gaduh dengan istri, deferi lalui, pun sakit kepala juga. Jadi, kita tidak boleh menghukum dengan hanya mempandungkan satu bentar sahaja. Tetapi, kita harus menganalisis melalui kaedah dan dynopsis supaya kita tahu di mana kesilapannya. Contohnya, begini juga musang king. Ada satu datuk di Karang, jual, yang suka jual durian dan sebab pemainan silap, gelong musang king dia biji besar-besar. Datuk pun orang-orang. Datuk, kamu ini jual musang king palsu. Sebab musang king biasanya biji kesep. Dia tanya saya, kenapa? Saya salah makan. Waktu salah makan pemakan pindah, sebab masa memuang pesak kalau pi tinggi dia akan merangsangkan biji jadi besar. Tetapi pun ada segelongan manusia dia akan turunan biji besar. Sebab apa dia tak sebuah berat timbang. Manusia ini memang cuai ikan. Selfish. Saya beritahu dia, kalau saya tak beritahu pula, sebab sebab siapa ada orang ini pantang, sebab kulonnya special. Biasanya kita makan satu kulon itu saya tak sebulan. Kulon itu biasanya orang kata biji terbesar. Dia akan tahu kulon itu akan terkenal. Tapi sebenarnya disebabkan pembang, sebab dia antara penangan yang paling besar dalam kulon itu. Dia nak biji besar. Serta kita kena kecil. Bila sampai kita pembaca. Bija kecil dia marahkan saya. Bila, ini pasal biji kecil ini saya kurang pendapatan satu juta. Sebab orang hilang. Serta Mr. H Kalau kamu buat begitu orang makan karunan durian sekali dia takkan balik. Kita harus ingat orang makan durian itu dia lekat kotak dia yang balik itu kerjaan kita. Kalau dimakan lepas itu di luar dia cerita kebohan dia tak memakan biji mesak sebab habis. Sebab orang bayar begitu tinggi. Jadi kita harus ingat kalau kita nak R&B berninggi dari China kalau mereka sambung bayar R&B nak durian tak buat koral ini rasa saya makan durian makan udang galak makan ikan purau kita harus ingat kalau dia bayar beratus R&B makan musyak ini sama buat tayo durian baik saya makan tayo durian makan udang galak kentang ikan purau tidak ada pilihan jadi kita harus memastikan bukahannya kita kalau otak kita mulai dengan tanah tugas yang akan jadi jutawan itu mimpi mimpisnya tetapi konsep kita menangat banyak tugas yang berpolitis supaya dapat dimati dari banyak orang pasti tanah boleh jadi jutawan sebab dia mengulang konsep mental dan sikap jadi kalau kita tengok kalau pi kita tak cukup ini akar lama kekurangan fosferus akar yang baru yang fosfer cukup kalau tidak kamu baja akar yang banyak walaupun tak mau sikit kesan yang ketara tetapi kalau akar kurang kamu baja banyak pokok akan mengalami kesegeran seterusnya seterusnya selepas cerita pi hangat kita masuk bahagia yang penting buah yang kita makan cake ataupun potassium nampak buah ini masuk lelong kan ini adalah hot main 13 kemudian ada satu rekod dalam waktu 5 tahun lepas di lasap buat di sana 5 eka hidup lah kali pertama boleh mencari kot 800 ribu 5 eka tapi sekali lepas tu tak ada masalah masa tu udah dapat 800 ribu sebab luar musim boleh luar musim harga masa tu pasaran 9 singgit orang baginda under dumber di beli saya nama under dumber 22 bila seorang banyak ada lagi tiga pengumpul terpaksa ikut semua itu pembacaan free sebab 3 ribu lebih dia ada 60 ribu lebih free dia ada 60 ribu lebih untuk dibawa kalau kita pengumpul lebih minta tetapi bagi setiap setiap kalau kita minta sorry dia tak bagi kalau minta saya rapat dengan minta sebenarnya kalau kita minta pengumpul sebenarnya tidak bagi contoh kalau kita minta dia dia tidak bagi tetapi kalau dia baik saya sama juga telefon ini selang bagi saya pola di sekitar esok tambah 3 ribu tapi itu jangan beritahu orang lain ini memang berlaku di 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 kalau kamu buat lagi sebelum esok jual dia akan telefon kamu ke malam bisa link boleh bagi lebih sekitar ini harga saya bila kita dapat ini buat kejajahan juga eh om orang baik sahaga ini Anda bagi sahabal inilah caranya tidak hukum pemborong kalau kita tidak ada kualiti jangan harap hukum pemborong pemborong kata please go nampak saya bukan ada paling kasut tak payah paling kasut dia akan datang balik jadi sebenarnya nilai kalau kita dapat menghasilkan penentu ada kita kalau tidak ada penentu tidak maaf kalau makan dia tak bingung kita dia tak akan balik kalau kita lihat protesial kalian dia sebenarnya menggalakkan penumpang sel yang sihat dan kuat saya tak cerita yang terlalu banyak yang terlalu kurang kalau terlalu banyak sak lain akan terbantu oke bila dalam waktu dia mengirapkan tekanan osmosi tinggi kalau kalian terlalu tinggi durian kita terlalu manis tak sedap makan biji jadi besar kulit durian jadi kuning dia juga melibatkan dengan magnesium sebab magnesium dalam kalium tinggi akan menekan integrase dengan magnesium bila belajar bahaya bab yang terbesar ini memang mencabar sebab dia ada integrase dia ada lebih dan kurang tapi jangan kisah tahun cukup dah sebab kita siapkan formulasi cuma hafal satu pokok tambah berurau kilo cukup lah ini cuma untuk kenal karena nanti bila biasanya saya bercerita tentang nampak banyak orang yang menangas walangga semua sudah keliru sudah berselamu jadi cuma ini untuk sebagai pengkongsian supaya kita dapat melihat sedikit dari segi pengurusan zak kalau kita buat telau sedikit ke potensi ini macam bermasalah dengan projek kita pengurusan di sekolah di sekolah dia lambat ketumbuhan kurang kekuatan ekip ini terutamanya bila musim bunga kembang kalahkan tinggi kereta kebaikan kapal buku itu adalah puncaknya dan dia juga mengurangkan memotongkan kapal hidup jadi kadang-kadang kalau kira cukup makan durian tak sedar isi durian pun tak jadi bunyi sangat jadi bunyi bunda pucat jadi kebutuhan ini semua menurut tak tanda-tanda tekanan sebab nak rasa stres dalam bahasa belayu tak ada ada benda yang dalam bahasa inggris tak boleh terhasil dalam bahasa belayu dalam bahasa belayu tak boleh terhasil dalam bahasa inggris juga juga ada yang bahasa mandarin tak boleh pergi ke bahasa belayu bahasa itu tak boleh masukkan dia ada bahasa yang dalam tempat terkosong jadi lain bagi bahasa kita terkosai banyak belah tinggal juga contohnya kita tengok pengurusan ini untuk tekka atau pengurusan queen walau itu adalah tekka tetapi dari beberapa beza satu menggunakan SOP satu lagi pakai MOP yang MOP ini biasa dipakai untuk sawit tapi juga ada orang-orang yang pantai Najima Kos pakai juga MOP dalam durian karena kita makan buah ada sebahagian keras pasti tidak ada lalu pengalaman keras sebahagian keras ini adalah disebabkan kecederaan klorin ataupun berangkat bahasa inggris sebagai klorin injury dan kita perasaan ada buah ini yang buah ini juga disebabkan ini ada bahan dimasukkan organik ini kimia saja ini dimasukkan organik kimia saja yang ini ditangan di tanah tinggi ini di tanah rendah warna pun berlainan kuat berlainan jadi konsepnya ialah begini ya jadi semau saya menggata biji hitam ataupun tig ber apa masalah ini kalau kita tidak tidak akan kita akan penyakit kita akan rosak kita akan membagi berbagai yang kita ditunjukkan sebenarnya ini adalah satu bentuk yang mudah sahaja kekurangan air semasa buah tengah besar membesar dari besar sepingpong sampai buah membesar kalau air kurang sebab zat dapat disawarkan ini berlaku satu kekurangan kasir juga akan mengembangkan ini berlaku selain kata pokok yang sakit sebab akar tidak sehat ini juga akan berlaku kalau musim lepas membuat kelemah banyak musim kita membuat juga dengan pembacaan yang cukup ini yang berlaku jadi sekali lagi yang kita terlalu cepat menghukum kerana satu faktor tetapi dia mempunyai banyak faktor yang menyebabkan yang ini berlaku jadi kerantuan ini sebab orang Malaysia suka jadi hakim cepat menghukum kerja kita akan jadi hakim kita jadi petani kita buat diagnosis itu biasanya kalau dia ada kaitan dengan kalsin kalsin sebenarnya mendapatkan potongan pokok istihahat dan juga pemenangkan dalam dinding sel tetapi kalau kalsin dalam bapaknya dia akan menyebabkan nitrogen fosfor bersih nangkan zinc protesium semua tak dapat diserang dia akan meningkatkan kainan masih dalam makanan tapi jiring kalau kalsin cukup buahkan jadi kurang tetapi kalau kalsin terlebih buah kurang jadi tak sedap dia menjadi tawang lebih tak boleh kurang tak boleh kalau kalsin telah kurang akan dapatan lemah jadi osteoporosis gejala untuk kurang kalsin biasanya banyak yang penggilir dalam dia tak menjawab dia guna satu tekanan yang sangat profesional dia pake fisiologi disorder ini khas ditunjukkan banyak peledek sebab dia tak berjawab sorry i don't know lalu kan jadi yang guna perkataan yang sangat profesional fisiologi disorder ini pun saya tak guna dulu saya tanya satu dokter saya prof kenapa maldisk ada vintage susu yang kulit-kulit keluar buah oh ini zat tidak sebap saya tak manusia semua tahu zat tidak sebap tidak tahu kenapa zat apa tak sebap dia bagi satu jawapan yang tergantung tapi sebenarnya kekurangan kausil ataupun bagi yang kita makan dia bukan nampak putih tapi nampak dalam itu lukis dan keras kekurangan kausil tapi tampung tampung tak kesan sebab nanti saya ceritakan kenapa ini berlaku lagi jadi kebanyakan untuk ahli pertanyaan kalau tak jawab sekolah lain-kali pun dia pakan jawab oh ini fisiologi disorder jadi kadang-kadang buah tidak normal masak tidak serangga juga disebabkan kekurangan kausil sebab dalam pembajaan di mata umum di masyarakat Malaysia penempuan kita cuma pada NBK nasi putih kosong kita tidak pempuh pada bahagian sini di bahagian pun sos mikro dan mikro dan sos surit ini gambas dia masa rambut masih hitam lagi 20 tahun lepas masa itu saya suka masa setiap tahun memang pergi pukul PH sebab nak tunjuk pada petani jadi malas sebab mata tidak boleh lihat jadi sebenarnya dulu memang saya suka hantar lep sebuah ini buat semua sebab sangat suka dapatkan jawaban yang banyak yang tak ada jawaban dalam pasaran PS benar untuk durian adalah 525 tidak 65 adalah yang paling bagus kali ini jadi kalau kenapa kita bisa 65 hingga 55 tengok bahagian disini zat dapat diambil sepenuhnya kalau kalau berhasil dan pikir zat usul sulit tidak diambil kalau kita bawa dap ke lain pun zat te akan pulang tidak dapat serap kita tidak boleh buat PS neutral kalau neutral memang zat tidak dapat serap kalau boleh kita tidak dibahit 56 55 65 tetapi kalau meningkatkan daripada 45 contoh anak 45 55 dia bukan dalam bentuk 55 65 dia dalam bentuk log 5 kuasa Allah jadi kapur nabur sangat banyak jadi kalau tidak menikah PH dia kena buat sejala berberingkat dan berberingkat kalau tidak nanti pakai moco kita kita juga boleh menggunakan kaedah pengurang memenangkan alat yang boleh mengukur yang ini boleh mengukur PH dan juga kelembapan tangan jadi kalau ini pun juga antara satu tapi kalau tidak mengukur kena sediakan air yang PH neutral silam dulu bebas berukur kalau tidak kering dia tidak dapat bacaan ini melupakan satu kata kajian yang dilakukan oleh saintis kalau akar 65 dengan 55 nampak yang lain semua sama cuma perbezaan PH pertumbuhan akar itu berlainan sebenarnya kalau PH berasidik akan membahayakan pencembangan akar maksudnya akar teruncak akhirnya sebenarnya dia tidak foksi para manusia tetapi dia foksi para akar pengapuran jadi tidak sebuah panjang lebar tentang pencegahan ini sebenarnya tidak melakukan pengapuran dan biasanya memang kita kenal pengapuran jadi pengapuran tetapi kebelakangan ini sebenarnya saya terledak dengan pengapuran ini waktu saya di Australia kita pergi di Australia kita dapat pengapuran mereka menggunakan kapur secaya yang pelik juga 20 tahun lalu ke Australia mulakan jadi dia dapat dikatakan kalau dia ambil kapur sepul kalau nak transport daripada kilang sampai tempat dia 1000 km dan dia perlukan 100 terat kos tinggi tetapi tetapi apabila menggunakan kapur secaya daripada 200 truk yang perlu dan sekarang cuma 2 truk kos pengetahuan itu dapat menjimalkan begitu banyak dan kesannya daripada kapur secaya itu jauh lebih besar lebih mujarak daripada apa yang kita lihat daripada kapur sebab kapur biasanya dalam 100 hingga 200 mikron kalau tidak lihat dari sini stom atau ataupun akar biasanya dalam 3 hingga 7 mikron kalau 100 mikron memang tidak dapat diserak malah kapur secaya mikron 1.2 mikron saiz 0.1 hingga 1.2 mikron dimana 100 dapat diserak sepenuhnya oleh akar atau daun kalau kita tengok dari segi kalsium ini bila dapat diserak akar durian kita memang putih tak payla pakai nanowine ini memang putih ini walaupun kenapa akar durian ini banyak tapi ini adalah akar tua yang sudah mati ini adalah kapur yang sudah mati kalau nak pakai kapur boleh pakai kapur nanokausil kalau kapur tak cukup durian tidak merekat nampak dan orang kata musak ini adalah tapak sulangan lima bintang betul ini musak ini berapa bintang 1 2 3 4 5 6 hotel tidak ada lima bintang 6 bintang musak tidak ada lima bintang 6 bintang juga kalau kalau cukup tom balik cukup musak kita boleh dapat 6 bintang kalau 6 bintang 2 besar grade A banyak konsep persepsi kita lain kali kita boleh kalau makan 5 bintang 5 bintang 1 500 karena 6 bintang 1 bintang hotel hotel mungkin kan track kebintang jadi inilah konsep sebenarnya kita boleh jual banyak bintang melalui pendidikan konsep persepsi kita lihat juga ini musak ini musak ini warna pun coklat putih ini hijau saya tahu banyak orang kenal musak ini musim buah banyak lepas bubur hujan terlalu banyak spisi tidak ada habis lapok sakit jantung tampak masuk kerum memang tak boleh tidur ini yang sering berlaku di rauk dan di banyak tempat bila berlakunya musak ini musak ini sebenarnya dia sensitif dan dia memang mencabar muji keimanan kita memuji kesabaran kita kalau kita tak betul tetapi saya suka sebab dia susah baru kalau dia senang estate besar ke sampul habis jadi bila susah estate nak berjaya susah sebab jawalannya banyak nampak yang murah ini gugur sampai habis habis kalau masa buah tengah di sini sebelum bunga kembang sirap sekali satu liter kaosil selepas bunga sirap dua liter lagi sekurang-kurangnya ada buah lekat macam ini kalau kita pakai pembajak itu memang buah lekat jadi kita perlu buah buah lagi kalau tidak memang habis kaosil dapat mengurangkan kekurangan buah kalau kan nampak pisi pecah ini juga kekurangan kaosil ataupun pinting hitam ini semua simptom-simptom kekurangan kaosil sekali lagi dan ini juga sepakat studiasi baja yang tidak betul ini saya masih ingat lagi kawan saya di universiti dia graduate lebih awal saya beli belanja kita makan bidong lompat dengan bentuk hitam dan ada berita saya kalau cari bidong yang ori bentuk yang hitam sikit dulu kita memang percayalah sebab memang dia itu memang goreng kosong puan tapi bila saya kejar yang bentuk ini ini grade C keduku dari belanja kita makan kira-kira berita kita ini kalau red bidong yang ori bentuk hitam sikit ini sebenarnya kita ingat pengakil sebenarnya adalah kekurangan kaosil kalau bidong rumah kita balik kaosil nano kaosil kita siram 1 liter 2 liter sebelum bunga kembang setelah bunga kembang kita siram 12 liter lagi pengakil ini ataupun sintam ataupun fisiologi di zona ini tidak akan menguat tengok dalam kembang tapi kalau kapur biasa kita maaf kita boleh sebab tak dapat diseram nano pasien merupakan kalau boleh semua sekali 2 kali di atas daun yang hitam ini memang tak ada kalau ada saya akan bosakan kepala saya juga jadi sebenarnya kita kita boleh mengawal ketebapan kulit turian contohnya nampak bagi top tebal kena bayar lebih sebab timbang tapi bagi penanam lagi tebal lagi bagus sebab jog timbang tetapi bagi kena penanam tidak nak tebal sebab kalau tidak hantar sama singapore merekap A jadi C jadi kalau boleh buat tebal sikit jadi kalau tebal turian hari ini mungkuh boleh simpan 2 hari kalau jual sebab masih segar biasanya turian saya kalau nak makan memang saya tak suka nak belanja sebab turian saya masak lewat dia kena 2 hari sebab dia kena ketuk simpan perang lagi untuk masak sebab turian kalau hantar singapore suka sebab dia akan masak di sana nampak sedar sebab kita boleh mempercepatkan dengan buku awal dan lambat masak boleh faham maksud buku awal orang lain dan lambat masak kebanyakan orang buku lewat sebab masak kita buat kebalik kita memang lawan hukum alam ada kalangan yang juga nampak pintu hitam ini juga kekurangan karsir sekarang ia itu hitam di sini dalam hitam dan kekal kita makan buah yang berair ini terlalu masak ini kekurangan kasihan kasihan memang kuat mempengaruhi hari ini hari ahad 5.05 laki laki nampak kalau kita lihat kalau satu-satu truk tidak keluar kita akan meningkatkan pemakanan melalui penuaian dimana kita mengeluarkan zat dari pokok itu melalui setiap hari satu-satu truk tidak keluar kita tidak memulakan MPK tapi kita melakukan magnesium karsir lain dan apa yang kita tambah balik ini dia MPK nasi kode kosong manalah membuat naki tersihatan dan biasanya kita pakai apa bajar biru bajar hijau bajar merah MPK nispa berubah tetapi masih sesak yang sama MPK nasi putih kosong nispa tidak simbang kalau nispa tidak simbang manalah naki tak sedap jadi kalau nak pengurusan nispa kita gunakan 2 bahagian kimia 8 bahagian manik dapat kuantiti dapat kualiti inilah sebenarnya kita perlukan dalam pengurusan zat kita kalau tidak kualiti tak dapat tapi juga adalah dalam youtube dia depan dengar cerama saya dia kutuk saya dalam youtube kualiti hanya keluarkan berkualiti tidak hasil lingkung kita bagi saya kita nak satu predikal sebetulnya saya berumum dalam hidup 100 tahun kawan tidak kesorongan kalau 60 pun tidak ada kawan 60 100 160 bahagian 2 60 jadi kalau kita sampai 80 ada kawan tidak ada kawan hantar kita juga ini kawan saya kenal beracana kalau kita hidup sama 100 kawan yang hantar kita pergi tapi kalau 80 lebih kawan dah pergi sana tunggu kita ada orang hantar ada tunggu jadi kalau untuk dapatkan quality dengan kawan bibi sebenarnya kita mendapatkan 28 dalam dunia ini punah 20 100 sebelumnya sudah memuasai hampir 60% tidak pernah aset dunia musaki kualiti 25% kualiti 50% kualiti 75% 100% kualiti musaki spesies yang sama tetapi kualiti kenapa kakak kita makan musaki ada yang sedar ada yang tak sedar kalau biar ini yang kita tahu kan warna warna memang konfirm tangi ini bagus warna dia memang cukup clear kan kata saya pergi seminar ke tempat lain terutam bila saya punya sabar projector dia nampaknya besar semua punya sama dia bila saya cerita pun lemak sekitar tanah sekarang kan dia terang jalan tengok kenapa yang di laku faktor penggembar warian cuaca kalau musim kering tak ada sifu semua orang kalau hidup cantik tetapi kalau musim hujan kalau ini cantik orang itu memang ada segit alamat ataupun dia memang ada tumpu sekitar dalam imun dalam dua yang menyebut bajak kimia terapakah atas bajak omelik kalau kata kualiti dia kena ada bajak omelik di dalam umur pokok sekolah itu semakin tua sebenarnya kualiti itu semakin meningkat semakin jauh dia begitu dengan manusia umur kita semakin meningkat umur kita semakin banyak tetapi ada kelemahan bila umur umur kita semakin meningkat kita harus menekankan tahap kedegalan kita dengan meningkat lagi sebab semakin mungkin meningkat semakin meningkat keempat ketinggian depan rasa kalau pokok musaki kita ingat anak dia ada bukit memang sakit tetapi sebenarnya semakin meningkat di atas bukit warna semakin mudah sebab kekurangan cahaya fotosintesis tidak dapat berlaku dengan sepenuhnya sebab asam musaki bukan di atas bukit di tepi sungai jumlah buah kalau buah membuat 50 bukit 20 bukit pokok yang sama size memang yang 20 bukit tersebab zat itu diagea pada 20 bukit status kesintai pokok kalau pokok yang sakit memang makan tidak tahu saya jenis ini saya sedikit kalau makan buah itu kalau bawah sedikit masam memang pokok sakit ketujuh adalah pengurusan latang kalau kita pengurusan latang tidak dengan betul terutamanya sekarang zaman sekarang tak kira bangsa nampak rempuk macam nampak hantu semua habis kita harus ingat asal pembuat durian adalah rutar kita sekurang kurangnya kena menekalkan suasana hutang untuk pokok jadi memang pokok kan sekarang saya tebal sikit pekerja pun merajuk sebab dia jumpa Mr. Panjang tapi ini sebenarnya yang ini banyak sebab ular sebenarnya ada makanan tingkus sebab itu pekerja kita minta dia tempat dia tinggal berhenti ya habiskan sebab tindak nanti kita baksa jauh yang banyak juga boleh jadi kalau pengurusan biji ini kalau pembaca untuk bijinya dengan keset yang ini memang sedang makan lekat dengan kerongkong dan dia lekat dalam semua hidup kita potensi jenetik dapat dinyatakan sekiranya kita dapat mengurus yang untuk neutral seimbang nampak musangin putih musangin putih kalau biar warna pun rasanya kena berbeza sebab pengurusan sah tapi ini pun saya berterima makhase pada orang-orang tertentu dia minta orang tambah baju dapat peluang kita dapat akan bagi kalau tidak sesuai juga jadi banyak juga cikgu-cikgu yang mulia seduk kubah ini untuk kita pelajar kalau kita lahan pokok kita batang cemak berhuka ini adalah pokok yang sihat kalau nampak pokok yang hitam-hitam seperti ini hitam akan dapat sakit ini juga melalui kaya kurang kurang nutrisi kalau nampak daun lancur ini kita belajar bagaimana untuk mendidoksi sepupu kekurangan daus ini ketoxikan nutrient nutrient toxicity ini ras kekurangan daun kalau yang punya daun ini tonton boleh jumpalah orang di luar sana yang dengar dia AQ RIT ataupun fancy curuan ini memang kalau boleh sebulan semua sekalinya dua kalau musik hujan mungkin semua dua kali turun-turun untuk sana sebab brazil konia ini memang bahaya kalau dia serang daun boleh buah habis yang sebelah sini pula water stress kekurangan air semua sehat air memainkan peranan penting jadi jawab suara semalam kalau tak mau pakai air boleh tak tak boleh ini pada nampak kalau turun ke sini keracunan rasu rumput ini toxic nutrient terlambut tinggi pada orang memang suka tanya salah suara guna cara turun mislim saya pakai bajarkan rumah daun pokok saya jadi kuning dia tanya soalan memang sedikit menghina bagi saya pokok kuning bukan disebab bajar pokok kuning disebabkan akar dia tak tanya dia tapi selama dia suka tanya saya soalan mislim pokok saya pakai bajar ini menghina saya kuning adalah disebabkan air kalau disebabkan dia pintik-pintik ataupun lecur jadi jangan tanya soalan tola bagi saya itu memang kalau kita lihat daunnya melirik ini disebabkan toxic racun terutama folia yang bagaian racun serangga yang melecur sebenarnya daun dia sudah marah tapi kita tak tahu kita semua lagi lagi dia marah pokok mati ataupun dia menyayangi toxic hydrate sebenarnya daun boleh memberikan segala isyarat yang dia tidak suka cuma adakah kita dapat memahami isyarat daun yang disampankan kalau tak faham pokok itu dia tukar pemilik deh kita lihat lagi kalau pembacaan cukup sebenarnya durian selepas bungkus kalau pisang bumbu dua kali ini tidak baik kalau bungkus dua kali ini baik kenapa lepas bungkus ini kalau bungkus lagi yang sama jarang kita lihat tapi sebenarnya bungkus yang sehat boleh berlaku nah orang kata bungkus ini mesti warna coklat betul tidak tak bukit warna coklat sebenarnya kalau tengok betul yang warna hijau belakang daun banyak zat cukup yang coklat ini daun kurang warna coklat sebenarnya dia bagi se biji durian memerlukan kurang 200 lain daun sebab itu kalau daun kita banyak durian kita hijau kalau daun kurang dia akan jadi warna ini kalau dia coklat pun musim itu coklat pun duri dia coklat kulit dia masih hijau kalsian sebenarnya dapat menebalkan sel dinding kalau sel dinding tebal mengair kurang sebab itu kalau kita tanam kalsian kalau boleh saya pulang ambil semua daun silam akal pokoknya masih harap kesalahan kesalahan tak katakan kalsian menebalkan kasi kasi sakit dantung tak air jangan pakai air mentah kalau pakai air mentah kita kena kasi semua nutrient yang betul, kalau bakal memang burung pokok saya tahu tak air pura satu beg, gorengnya, kering empat kaedah malam bajak sahabat ini, baal semua pertanyaan nutrient yang betul kadar bajak yang betul penggunaan panamasa yang betul di tempat yang betul kadar bajak kalau tak betul memang pokok tak boleh masa tak betul, kalau tak tahu kalau tidak-tidak ada pengalaman pembajakan, masa mengagepak masa buah ini jangan letak apa-apa wajar kalau tak tahu nama jangan letak sekurang-kurangnya buah tak berapa banyak kalau tidak nanti semua kebukuran dia kata masanya sensitif tetapi kalau tidak tahu, kita letak bajak itu untuk meningkat lagi kejadian buah ini yang disebabkan banyak orang melakukan kesilapannya sama tanpa disedari di tempat yang betul ini dia buat apa? oke tak perlu teruskan pandang pokok ini nak bunuh pokok bukan untuk pembelajaran sekarang untuk pembelajaran hampir-hampir sikit lagi saya sudah dapat memarah kedua ini di penghujung ini di penghujung jadi untuk perawatan kita gunakan SP6 ini adalah satu sebelum dan selepas nasib dengan anak-anak siang sebelum dan enam bulan ini juga dikebun di Haji Akhrab di Melaka sebelum pada 5, 7, 2, 1, 1, 8 berapa sebulan ya? rawatan selama sebulan dengan SP31 dengan SP1 dengan anak-anak siang ya, tengok tarik di sini ya Julai 7, 5 Ogos 4 satu bulan ya pokok yang sama nombor pelik yang sama nombor pelik yang sama kan? selepas sebulan jadi kalau sesiapa dengan tanah durian kalau yang mau pusuk sekurang-kurangnya kita gawakan satu bagi kompos kenal tanah biar menurut saya selatan lepas itu tanah durian masalah yang sekarang berlaku ini suasana yang tak baik ini atau tidak masalah banyak orang kalau mungkin beliin anak-anak yang seri karena kuning jangan beli akan daripun minta maaf bernyataan seri kamu kena buat saksa balik ini adalah masalah utama kalau kuning memang akan rapor kadang-kadang yang lakukan yang lakukan saat pilih internet kuning ini musang king biraja royal musang king kuning habis ini lakukan pasaran juga kuning lecud lecud kekurangan air lebih tak boleh kurang tak boleh yang ini sebab sirang air dari sini yang ini semakin serius semakin teruk sebab dari hijau kuning 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 pokok mati ini nampok ini sangat mudah kalau siapa yang mengandang nasi kuning gunakan nanokausil sirap dulu lepas itu dengan B400 dengan A2 selang 2 hari 3 hari sekali serap yang putus dalam sebulan pokok muling ini sama juga selepas lawatan nampak tahu ini sudah muling dan daun yang tepi ini sudah balas keluar jadi sekali lagi sediakan perkairan sebelum pemarah sediakan saluran sebelum ujian sekian terima kasih 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 Jadi kita rehat Cik Lino Rokomaso